Pasca viralnya sebuah foto kendaraan roda 4 yang terperosok di sumur resapan yang amplas di jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pedanggung jawab proyek langsung melakukan perbaikan. Warga maupun pengendara mobil sangat menyayangkan amplasnya sumur resapan yang dinilai dapat membahayakan pengendara lainnya. Inilah sumur resapan yang berada di jalan perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial karena mengakibatkan sebuah mobil terperosok. Atas insiden tersebut, para petugas langsung menutup sumur resapan dengan aspal dan memberi garis rambu untuk sementara tidak dilintasi kendaraan. Warga setempat maupun pengendara roda 4 sangat menyayangkan kondisi sumur resapan yang dikerjakan asal-asalan. Warga juga mengatakan pengerjaan harus lebih optimal dan diperhatikan, sehingga tak ada lagi para pengendara yang terperosok ke dalam sumur resapan. Dalam setiap pekerjaan atau proyek itu kan ada konsultan pengawas. Nah konsultan pengawas ini, maaf saya kritik, tidak berfungsi. Harusnya sebelum apa-apa sudah di ini. Nah sehingga warga itu sebenarnya bagian dari pengawasan untuk mengingatkan. Saya menyayangkan ya, pengerjanya itu gak tultas gitu loh. Memang membahayakan sekali. Saya sempat memang hampir celaka juga sih. Menanggapi insiden tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan melakukan evaluasi dengan menekan dinas sumber daya air Provinsi DKI Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Riza menduga terperosoknya mobil akibat kondisi tutup sumur resapan masih bersifat sementara atau belum permanen. Sudah kami sampaikan ya, jadi kepada dinas sumber daya air ya untuk melakukan evaluasi. Riza juga mengancam akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan kelalaian termasuk kontraktor yang bertanggung jawab pengerjaan sumur resapan tersebut. Tim Bikota Nainis melaporkan.